Pemirsa pasca kebakaran yang mengakibatkan delapan santri meninggal dunia kegiatan di Pondok Pesantren Miftahul Hoyrod, Karawang, Jawa Barat diliburkan selama satu pekan. Beginilah kondisi selasa pagi di Pondok Pesantren Miftahul Hoyrod yang berlokasi di desa Manggung Jaya, kecamatan Cilamaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat. Terlihat garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi bangunan yang terbakar. Para santri yang masih bertahan juga terlihat membersihkan halaman serta sisa-sisa kebakaran. Untuk menghilangkan trauma, kegiatan Pesantren untuk sementara diliburkan selama satu pekan. Sebagian santri juga sudah dijemput oleh keluarganya masing-masing. Sementara itu, korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di Pondok Pesantren Miftahul Hoyrod telah dipulangkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Selain itu, tiga korban luka-luka masih menjalani perawatan di RSUD Karawang, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!